selamat menikmati belum lah klik register terus nanti dapet email verifikasi, mudah-mudahan Om Fedy bisa 12 Oktober jam 2 siang tuh workshop semua narasumber diundang oh gitu saya juga ayo Om Fedy apa tuh workshop sama 12 Oktober posnya Om Fedy dikwit register kalau memang bisa ya mudah-mudahan bisa nah itu 12 Oktober tuh workshop workshop sama bosnya Om Sarin tuh nah terus kita cerita lain lagi 22 September ini yang seminar Bang Sampah Pemulung ah ada dua nah itu itu beda konteks sih kalau yang 22 September itu kan kita sabot dengan ikatan alumni IBM bener itu seminar yang sudah lama kita sudah lama kita bicarakan kalau yang Oktober apa tadi? kalau Oktober itu undangan dari hasil responden interview dan beberapa apa namanya itu laporan nah itu akan yang di verifikasi dan beberapa mungkin masukan-masukan atau tanya-jawab lah seputar dengan hasil yang lalu dari beberapa pertanyaan oke 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 itu tanggal 12 Oktober iya jam 2 siap kamis ya kalau misalnya nah yang September tanggal 22 itu Jumat itu minggu depan minggu depan nah yang lanjut dikit tentang yang workshop 12 Oktober itu kan ada agendanya kalau saya perhatikan om Fredin ntar bisa lihat kalau saya perhatikan agendanya sih tujuannya awalnya lebih banyak tuh mereka mau menerangkan background of this project kemudian sesi ketiga itu kalau nggak salah ketiga itu kan ada discussion nah di discussion itu mungkin mereka ada pertanyaan yang mereka mau klarifikasi ke beberapa narasumber yang hadir iya ya itu sih untuk yang 12 Oktober ya ini om Fredin mesti kita update lagi nih soalnya abis persibukannya oh aduh kemana-mana sampai ke gunung ke mulai dari festival layang mulai dari laut sampai mulai dari laut sampai ke gunung waduh asam asam di gunung garam di laut bertemu ya dari garam di laut sampai asam di gunung eh om sarir itu kalau 22 September udah janjian sama saya itu pagi ya kita kumpul di rumah jadi ya terus berangkat bareng kita targetnya jam 9 udah di rumah seminarnya sih setengah 2 tapi jam 9 kita udah disana ya saya harus kontak sama yang security dipilih nanti yang live streaming itu udah otomatis ya udah disetting itu ada technical support nya pasang kamera disitu dari jam 8 dia udah pasang kamera itu ada technical support nya si Michael dia udah pake laptop dia nanti jadi terus om freddy gak mungkin di Jakarta ya tanggal sekian ya gak mungkin gak mungkin ya ya gak apa-apa lah om freddy om freddy bisa ngikutin dari youtube streaming sih kalau waktu setengah 2 itu nanti saya share youtube streamingnya terus yaudah jadi nanti saya kerja sama Om Syarir ini tim perumusnya juga disuruh ada technical meeting jam 10 yang belum respon yang dari KLH kan nih hari seneng saya mesti inget masih ada waktu seminggu lagi jadi seru lah udah baca itunya kan artikelnya udah jadi ya itu ceritanya artikelnya itu dari mana itu saya jangan dikirim dari bisnis ya yang dari info bisnis itu info bisnis info bisnis ada kontan ada di 3 media info bisnis kontan sama neraca tadinya liputan 6-6 kita gak lolos kita bahkan artikelnya aja gak lolos dianggap dianggap terlalu advertorial nah yang dua lagi itu malah kita lolos ada nomor telepon kan kita pengen ngasih nomor telepon supaya orang bisa kontak kita kalau mau ikut youtube streaming ya kita berhasil 2 dari 3 yang kontan lolos artikelnya tapi nomor teleponnya dihapus bahkan gambarnya dihapus jadi seru lah om perjuangan kita tapi nanti di hari H luar biasa ini luar biasa pecah telur untuk seminar setelah kita apa namanya awal-awal tahun ya sebelum tahun 2023 kita udah coba inisiasi tahun lalu tahun lalu kita inisiasi kita ngobrolnya persis tahun lalu awal-awal akhirnya di September baru jalan luar biasa draft draft ininya draft proposal proposalnya asalnya dari om Sarir dipoles sama om Fendi yang terakhir saya modifikasi lagi sedikit cuma ganti tanda tangan ini mudah-mudahan nanti langkah selanjutnya lebih lebih banyak lagi dan memang awal-awal kan sulit penghasilkan beberapa donasi masuk ngobrolin workshop sama seminar terus om Fendi udah saya kirim linknya juga di WA sama di email kalau mau ngikutin lewat streaming itu om nah sekarang jadi kita masuk ke topik topik yang kita ngobrolin apa ya ini nih musik kan jadi kita ngobrolin musik tentang musikus 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 yang juga ya pemerintah aktivis ya bukan cuma lingkungan tapi juga kritik sosial segala macam ya katanya ini cuma dua tokoh tapi ceritanya panjang nih mungkin kita bahas tokoh dalam negeri dulu ya kita bahas nih om jadi nah om Fendi tau tokoh tewel kan ya ya tokoh tewel ya gitaris pernah beken ya di Jogja beken dan pernah terlibat dengan Iwan Fahs juga di kantatatakwa kita gak pernah denger nih tokoh tewel punya anak ternyata lahir di Malang dan tinggal di Barcelona gak jelas lahirnya tahun berapa kita cari-cari di Barcelona dia ketemu sama orang unik juga nih dari Seattle karir musiknya macam-macam dari marching band jadi klub DJ segala macam terakhir pernah belajar tabla di India segala macam terus mengkompos laptop musik mereka berdua menjadi pasangan dan bikin proyek ini RK Kinari eksperimen mereka berdua ya ada krunya juga ya pernah ada bahasannya gak om mengenai apa itu arti kaki narik iya ya kita belum bahas itu kayaknya sansa kertapisan ya ya mungkin ada artinya gitu ya kalau dikaitkan dengan aktivitasnya dengan kegiatannya atau dengan tema-tema yang sama Nova diusung gitu ya barangkali ada artinya temanya sih lebih banyak dia 50-50 kalau saya lihat tema karbon ini karbon trace-nya dia makanya dia juga kemana-mana gak mau naik pesawat gitu sama kalau di Indonesia dia banyak kritik sosial rupanya nanti kita nah arka itu kan art itu bahana apa kapal kan bukan yang pernah gue dengar art itu kan kayak kapal kayak apa namanya vessel perahu ya perahu kinari kinari itu bahasa sosok itu ada sosok kinari kalau di Borobudur di keyakinan buddha itu ada sosok kinari yang selalu ada di bersamaan selalu muncul bersamaan dengan sebuah pohon gitu pohon namanya kinari kinari itu kinari itu dia manusia tapi berbadan burung kalau saya gak selingat oh gitu kinari kita belum semacam penjaga gitu ya mungkin ada bunganya tapi dia yang saya artil kinari ini menurut saya dua kata dari dua kata dari yang berbeda dua kata berbeda dari dua akar yang berbeda yang satu arka itu bahasa latin mungkin atau Yunani kinari itu bahasa sosok kerta jangan-jangan bahasa latin Yunani itu asalnya dari sosok kerta juga gak tahu banyak persamaan di dunia ini bahasa inggrisnya art nah yang saya temukan empat buah karya mereka berdua yang imbang dan murka itu memang tentang lingkungan marah gunung alam ini marah katanya segala macam gitu ya tapi saya gak cuplik om dalam bentuk syair lagu atau apa itu ya lagu ada syairnya cuman lagunya rupanya rupanya bahasa jawa jadi mungkin saya takut ditayangkan disini banyak yang gak ngerti nah tapi yang kritik sosial itu di perbatasan itu dia janyikan juga dalam langgam jawa tapi koloni kolabs ini hanya musik dan teak-teak biar saya cuplik yang koloni kolab coba kita kita lihat ya tapi sebelum koloni kolabs tokoh unik ini juga pernah di KKD nih Om ya ini ya mereka sebagai musisi ya juga aktivis segala macam selalu pentasnya di atas kapal jadi orang nonton dari dermaga gitu ya kalau om ya itu yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan arkara itu kali om arka itu kan perahu atau ya perahu tadi yang kita bilang ini dari bahasa bahasa entah latin entah yunani gitu arka itu artinya vesel kalau bahasa inggris bahasa inggris inggris mungkin perahu jadi dia menggunakan perahu untuk ininya kinari itu bisa saja juga berarti itu tadi pemusik itu tadi yang bersayap itu manusia bersayap pemusik manusia bersayap tapi digambarkan sebagai burung itu itu ada di candi candi di jawa teman ada di candi burung burung ada tokoh itu ya ada ukirannya tokoh yang bersayap dan bermusik gitu ya jadi mungkin ini arka kinari ini adalah bermusik atau sebagai ini aja sebagai konsep gitu ya bahwa musik dengan perahu musik di atas perahu musik dengan perahu musik ya gitu musik dan perahu antara pemusik di atas perahu persetnya seperti itulah nah di tahun 2022 saya ambil cuplikannya aja yang bagian akhir yang cukup filosofis dari omongannya si Nova ini ya ini kayak gini kita itu kan negara maritim ya tapi itu hanya jadi cerita saja kalau misalnya kita tidak mulai pergi ke laut dan cek dan recek apa yang terjadi sebetulnya di sana itu bagaimana gitu kenapa kita harus takut kepada laut kenapa tidak kita naikkan levelnya menjadi hormat kepada laut hormat kepada laut bukan berani jadi bukan berani bukan takut tapi respek hormat respek kepada laut sebab jika kita bicara tentang ibu bumi dia tidak berada di darat saja tapi juga ada di laut dan kenyataannya bahwa kita lahir dari rahim ibu yang dengan air ketuban yang asin itu sama karakternya seperti laut maka kenapa kita tidak mulai melibatkan laut sebagai ibu juga tidak hanya panahnya saja jadi mother earth is not only the land mother earth includes laut gitu kan samudera kalau pemahamannya kalau pemahamannya adalah mother earth earth itu kan bumi dan bumi itu adalah daratan dan lautan jadi sudah jadi satu earth itu kan bukan bukan daratan pemahaman earth kan bumi planet earth planet bumi dan planet bumi ini kan ada daratan ada lautan jadi kalau kita bicara ibu pertiwi pertiwi itu kan bumi bumi itu bukan daratan kalau menurut saya ya jadi sudah gitu cuman kan kita masih mungkin mengenai laut ini kenapa kalau kita takut karena masih banyak misteri yang kita sedih belum pahami ketimbang di darat karena kita hidup di darat kebanyakan dari kita hidup di darat jarang melaut dan di banyak topik yang kita angkatkan juga kalau kita ngomong buang sampah sembarangan kita cuman taunya ya paling ngerusak ke bumi gitu ya gak kepikir bahwa itu juga bisa ngerusak laut gitu kan makanya saya bilang perlu ilmu bumi fisika sama sedikit kimia untuk tahu di laut karena itu tadi gitu karena kita punya keterbatasan keterbatasan kalau bicara soal laut gitu kita masih bisa kita masih bisa naik ke Himalaya yang 8800 meter gitu loh mungkin akan ada bantuan oksigen sedikit untuk naik ke atas karena oksigennya menipis tapi 8800 meter di bawah permukaan laut ke dalam dasar laut itu udah beda ceritanya tidak gak cukup gitu hanya dengan tabung oksigen gitu nah itu yang membuat banyak hal-hal yang tidak bisa kita ketahui tentang laut dan ketidaktahuan itu membuat kita takut kan kalau kita tidak tahu sesuatu membuat kita khawatir membuat kita takut dan kita kebanyakan masih horizon darat nah bagus misalkan bagus misalkan Barnova ini sama siapa sama suaminya itu mulai mengangkat laut gitu itu sebetul kata dia bahwa kita jangan takut tapi kita hormati laut gitu cuman ya itu tadi gitu kita menghormati laut dengan cara yang berbeda-beda setiap daerah pesisir di Indonesia sudah menghormati laut mereka punya acara sendiri-sendiri dengan menghormati laut contohnya misalkan di Pangandaran itu setiap tahun ada acara larung laut misalkan kemudian di Jogja juga ada cara untuk laut pasti adalah masyarakat tradisional di tepi pantai di tepi laut yang menghormati laut dengan caranya sendiri sudah ada orang kota aja orang kota aja tidak punya tata cara tersebut dan tidak paham tata cara tersebut malah dibilang itu hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran keyakinan atau percayaan tertentu kan gitu ya karena kalau misalkan kita sebagai orang kota gitu yang pendidikannya tinggi bagaimana kita menghormati laut kan gak mungkin hanya pasang bendera kemudian di penggil pantai kita hormat gitu kan enggak saya sih pernah diajak belayar masa kecil mengarungi Asia dua minggu sampai satu bulan belayar kan kebetulan Bapak saya seorang nakoda jadi pernah sih ngerasain di tengah laut gitu dimana ujung sana horizonnya cuma tepi langit tepi langit tepi langit enggak kelihatan pulau ya punya rasa itu punya rasa almighty gitu ya ada yang jadi ya begitulah om ini kita makin kesini makin filosofis kemudian kita mau ngobrol karena kebetulan karena kebetulan Mbak Nova ini juga filosofis yang dia bawa adalah makna-makna tertentu gitu judul judulnya aja udah pake arka kinari kinari itu konsep filosofis gue takutnya di video di pembukaan seminar tuh kita bilang channel obrolan sabot apa pencerahan yang entertaining serius makin filosof lama-lama capek kali ngedengerin makin berat obrolan kita ringan ringan berarti Mbak Nova ini ya mudah-mudahan konsisten dengan apa yang dia usahakan saya setuju dengan bagaimana kita menaikkan level kita dari takut kehormat kepada laut karena kita harus menghormati menghormati yang apa yang ada di bumi ini seperti kata Tri Utami tamu kita beberapa saat yang lalu bahwa kita adalah bagian daripada alam ini laut adalah juga alam ini kita juga bagian daripada kita harus saling menghormati iya aja Mbak Tri Utami aja filosofis juga kita bagian daripada alam ini siapa kita kita adalah bagian daripada alam ini kita suka kedatangan tamu yang filosofis makanya kita makin kebawah filosofis karyanya yang saya mau angkat koloni kolabs ini memang bukan soal lingkungan tapi saya tertarik untuk angkat karena gini ini ngomongin tentang bagaimana manusia kota besar di Indonesia itu udah kok tenang aja dengan kemacetan yang udah gak normal kemudian juga tapi ada rumah-rumah mewah tapi di sisi lain ada sesaknya rumah kumuh di pinggir kali bau anjir segala macam tagline-nya dia bilang koloni besar bernama Indonesia ini sedang menuju keruntuhan coba tapi gak ada syairnya jadi musik aja nih dengan teriakan-teriakan jadi mungkin kalau gak semua orang bisa menyelami mesej-mesej yang disampaikan di musik dan lagunya Metallica yang ini lebih susah lagi kali ya ini seniman yang lebih sulit dimengarakan karena gak ada kata-katanya karena gak ada lirik dan semua orang bisa berinterpretasi sendiri-sendiri bisa bisa berimajinasi sendiri-sendiri dengan musik yang mereka sampaikan kalau boleh tahu ini om benang merahnya apa ini dengan apa masih dicari-cari mikir-mikir juga ya benang merah dengan apa ini kan kita sequel tentang musik musik yang berhubungan kita juga berhubungan sama lingkungan suka angkat juga yang bertema kritik sosial yang di SM1 pertama yang kita angkat itu kan what a wonderful world itu itu sampai jadi ini itu sequel musik yang paling banyak viewersnya karena lagu-lagunya populer nah sebetulnya kritik sosial asalnya karena itu kan ceritanya waktu lagi apa diskriminasi terjadi di Amerika bagusnya bagus memang kita bawakan ini om sehingga untuk teman-teman yang pernah mendengar karya-karyanya Mbak Noppa ini bisa kita arahkan bahwa ini loh musiknya itu ternyata mengandung pesan kepada lingkungan kepada situasi dan kondisi sosial kita gitu kepada lautan dan lain sebagainya ini sih interpretasi dia interpretasi dia terhadap situasi kondisi dan diekspresikannya melalui musik gitu toko berikutnya nih terkait dengan laut juga nih jadi home ergo itu ternyata penciptanya Lin Manuel Miranda dia songwriter aktor filmmaker juga tapi dibekenin oleh Alicia Cara Alicia Cara ini sendiri memang musisi yang juga aktif ini juga bersuara di lingkungan jadi nah saya belum pernah nonton tapi Om Freddy kayaknya pernah nonton ya Prinses Moana ini saya udah nonton berkali-kali nih kalau Prinses Moana ini kurang satu S-nya ada di Youtube kali oh iya kurang satu S-nya Prinsesnya kudul duanya ya saya mesti cari di Youtube ada kali ya ada dan yang menarik disini kan juga disitu tokoh lainnya itu adalah si siapa namanya The Rock Ikut Main oh iya oh iya itu bukannya film animasi tapi film film animasi The Rock ya kan dia pengisi-pengisi suaranya kan tapi karakter di film animasi tersebut mukanya itu dibuat sedemikian rupa seperti The Rock sampai alisnya naik seperti The Rock itu ada dia sebagai demigod setengah manusia setengah dewa mawi namanya saya juga emang dewanya dewanya orang-orang Hawaii sana eh Hawaii orang-orang apa namanya Polinesia Polinesia puluhan Polinesia saya juga baru tau belakangan bahwa The Rock itu juga bintang film saya kenal dia awal-awalnya di acara Smackdown waduh Om Yawan ketinggalannya jauh banget om udah main film udah sejak kapan-kapan tau pernah nonton film yang diperankan dia pernah gitu jadi ada nah jadi rupanya 2016 itu Princess Moana itu dari Polinesia jadi ciri kisahnya berlayar untuk selamatkan bangsanya yang terancam karena kenaikan air laut nah ini terkait dengan ini kan climate change nih ya ya dan dia karirnya dia dari kecil umur 18 tahun sudah rekaman ya di Alicia Kara ini dia pertama kali dia sign kontrak dengan sebuah pulsaan itu IP Entertainment tahun 2014 masih muda dia dianter sama ayahnya jadi berasal dari pinggiran kota kan lahirnya tadi tuh di Sauga Ontario itu kayaknya pinggiran pisan ya Amerika pinggiran jadi jadi sebagai gadis desa gitu diantar ayahnya ke New York pertama kali tanda tangan kontrak kemudian 2016 dia udah tur ke beberapa kota di Amerika dan Kanada dia menjadi best new artist di tahun 2018 dapat Grammy Awards jadi nah ini ada syairnya jadi bagi yang mengemari musik musik musiknya rupanya agak kekinian tapi syairnya cukup menyentuh kita dengerin ya suara ombak I've been staring at the edge of the water long as I can remember never really knowing what I wish I could be the perfect daughter but I come back to the water no matter how hard I could be the perfect daughter but I come back to the water every turn I take every trail I track every path I make every road leads back to the place I know where I cannot go but I long to be see the light where the sky meets the sea it comes to me no one knows how far it goes it comes to me yeah I I Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kalau menonton film itu jangan hanya kemudian melihat bahwa itu sebuah lagu dari sebuah film gitu, tapi liriknya menarik banget. Anyway, Om Syarif bagaimana dengan musiknya Om Syarif? Pasti senang Om, Om Syarif bawa, lu juga anak yang main Om. Biasanya mengemari musik apa Om? Lebih banyak ini kali ngurusin pengelolaan sampah. Bebas saya, Dangdut. Bang Haji saya. Mungkin Bang Haji juga banyak. Mencinta Bang Haji. Laku bertema lingkungan nggak ya? Pasti ada. Pasti ada. Kayaknya Haji Roma Irama juga peka terhadap kondisi-kondisinya. Kayak misalkan lonjakan penduduk, judi, jangan begadang, itu kan kondisi sehari-hari. Kondisi sosial sehari-hari gitu. Iya, dia banyak angkat diri lagunya. Cuman belum ini. Mungkin Om Syarif nanti bisa bantu untuk yang bertema lingkungannya. Atau kita pesen Bang Haji bikin lagu bertema lingkungan. Jadi kita sekilas bahas, jadi kembali ke topik-topik utama kita. Kita kan ada sikul waste processing, tapi ini kita sebenarnya lanjutan sikul waste processing, tapi kita akan ngomongin tentang landfill. Itu nanti ini juga bakal seru. Kenapa ada informasi-informasi menarik sih. Dalam dan luar negeri. Kemudian kita... Oke, stop sharing lagi ya. Sikul berikutnya... Nah, ini kita masuk ke tema berat lagi nih. Ini idenya Om Fredy, kita ngebahas tentang alam dan manusia. Ini filosofis. Cuman nggak tahu nanti slide-nya agak kebanyakan kita kurangin. Tapi sebelum masuk ke situ, saya memang pengen angkat satu nih sebelum ada cuplikan tamu kita, Mbak Ii juga. Tapi tokoh yang disebut-sebut sebagai... Ada filmnya yang si... Siapa? Harrison itu? Harrison Ford. Harrison Ford. Apa filmnya yang bukan? Oh, Indiana Jones. Indiana Jones. Jadi dia disebut-sebut sebagai Indiana Jones dari Indonesia dan jadi tokoh Barbie. Barbie One... Siapa? Nah, tokoh ini nanti kita cerita nih, Om. Kita bahas nih tokoh ini. Rupanya dari Tapanuli. Asal. Waktu itu kita pernah bahas, kan? Ya. Ini nanti sekilas saja. Tapi ini jadi cuplikan... Topiknya jadi beda. Jadi kita bukan environmental heroes. Jadi kita masuk ke cuplikan alam dan manusia. Baru nanti kita masuk ke alam. Filosofisnya juga nih ada gambar-gambar. Ini nanti kita ajak Om Ade nih ya. Baru nanti ya kita ada environmental heroes lanjutan nanti sini. Gitulah kira-kira, Om. Oke. Mudah-mudahan teman-teman sahabat. Masih senang dengan kita ngobrol. Tetap silahkan kasih masukan, kasih kritik baik gitu. Dan tetap tolong dikomentarin, di subscribe, di like gitu ya. Seperti umumnya orang-orang yang punya YouTube channel. Silahkan di komen. Di like, komen, and subscribe gitu. Eh, like, share, and comment gitu ya. Nah, like, share, komen, and subscribe. Dan subscribe ya. Hari ini, kemarin juga saya dapat beberapa. Hari ini juga hari minggu saya dapat dua. Rupanya dengan artikel yang ditayang dan dari sharing dari beberapa pendukung kita juga kita dapat beberapa peminat untuk mengikuti seminar. dan dua per tiga dari mereka juga akhirnya jadi subscriber. Jadi pelan-pelan ya, ya begitulah Om. Jadi, ya kita ketemu Om Sarir. Kita ketemu di seminar. Om Freddy ya mengikuti dari jauh. Kita ketemu virtual. Cuman ya itu. Ada satu nih, mungkin dari saya ya. Gimana, gimana Om Sarir? Ya, mungkin saya ingin mencocok lagi dengan yang tadi di-presentasikan. Kalau kita lihat kan, sesuai data dari Zena Jambek itu kan, tahun 2015, dia mempublikasikan bagaimana Marine the Beast, kita adalah nomor dua, sekitar 1,29 juta metripton sampah laut ya. Nah, berdasarkan data dari tim penanganan sampah laut, ternyata penanganan sampah 2018 sampai 2022 ini terjadi penurunan. Oh ya. Yang cukup baik, signifikan. kan, dari datanya Zena Jambek 1,29, di 2018 ada action, itu sampahnya berkurang menjadi 615 ribu ton, terakhir 2022 ini 398 ribu ton. Itu cukup signifikan. Karena targetnya kan di 2025, pengurangan sampah plastik menjadi 70%. Nah, ini mungkin korelasinya dengan beberapa budaya atau para pemati lingkungan cukup membantu dalam saran dan kritikannya ya. Walaupun memang tindakan aksinya tetap harus didukung sama pemerintah. Karena kalau hanya mengkritik, tidak ada tindakan juga sampah laut bisa berkurang, kan? Ya. Dan juga giatnya, kelompok-kelompok, ternyata anak-anak muda sekarang juga enggak seperti yang kita bayangkan gitu, yang lebih suka flexing, lebih suka mager dan lain sebagainya. Ada kelompok-kelompok pemuda, anak-anak muda, yang juga terjun langsung ke lapangan, enggak banyak bicara, enggak banyak propaganda, enggak banyak promosi. Mereka membantu pemerintah tanpa disuruh inisiatif sendiri, biaya sendiri, ngebersihin lingkungan. Bersih-bersih sampah, enggak di sungai, enggak di laut. Ya itu, hero berikutnya memang kita angkat. Ya. Jadi, tadi yang Om Salir bilang bahwa keberhasilan itu, menurut saya lebih banyak juga karena kesadaran masyarakat sudah mulai juga meningkat, walaupun masih sporadis gitu ya, masih ada yang sadar, ada yang enggak gitu. Mengingat kita juga terlalu besar wilayah. Tapi sudah mulai, secara umum kesadaran itu sudah mulai ada gitu, generasi yang sekarang sudah mulai lebih sadar lagi akan pengelolaan sampah gitu, akan penggunaan sampah-sampah plastik, akan menggunakan bahan-bahan yang akan menghasilkan sampah yang tidak bisa terurai gitu. Dan ditambah itu tadi, adanya kelompok-kelompok masyarakat yang bergiat tanpa bosan gitu, masuk melakukan Masuk keberulan sabut ini kan juga kita salah satu. Sedikit banyak lah, kita coba, sedikit-sedikit banyak kita pengen gitu, pengen berkontribusi mudah-mudahan memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada yang terpancing, ada yang menjadi sadar gitu, iya ya ternyata gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan. Om, apakah jumlah sampah tadi sesuai dengan studinya? Belum tahu. Harus ada studi lanjutan mungkin. Selalu itu ya. Secara data, oke. Kita tidak tahu faktualnya seperti apa, tapi kita bisa cukup apresiasi dari data yang ada. Tinggal nanti bagaimana dengan beberapa masyarakat sebagai pemahati dan juga mungkin pengawas benar adanya atau tidak gitu kan. dan kelompok masyarakat seperti kita yang cuma bisa berkomentar gitu. Ya, tapi kan kita telah menggulirkan seminar, telah menggulirkan, ya mudah-mudahan kita punya pengaruh lah terhadap perubahan perilaku dan menambah wawasan. Om Syarir, dalam rangka penugasan dari kantornya Om Syarir yang di Inggris, Om Syarir punya kantor di Inggris. Luar biasa. Triland, Triland. Kita kan pernah wawancara Pak Nofrizal di tayangan sebelumnya kita anggap kita pernah bahas kita ragu akan tercapai gak ini si target pengurangan 70% by 2025 tapi di Pak Nofrizal kita wawancara beliau yakin banget. Dia bilang coba lihat data 2023. Kita belum pegang karena belum di ini signifikan sih tahun 2022 ini berdasarkan sumber dari TKM PSL ya cukup baik. Mungkin 2025 dua tahun lagi 70% mungkin bisa tercapai karena telah turun tapi ini turun 35% dibandingkan 2018 ya mudah-mudahan lah. Jadi kalau kan perpresnya keluar 2017 Om 2017 keluar perpres 2018 mulai action 2022 penurunan 2023 penurunannya drasis dan targetnya yakin akan tercapai kalau menurut Pak Nofrizal. Diskusiin aja gitu. Kalau kita punya data-data pembanding ya mungkin kita bisa diskusiin dari mana. Karena kayak gini loh kalau misalkan itu sebuah studi atau sebuah survey tentunya ada metodenya ya. Gimana wilayah Indonesia demikian besar luasnya ini bisa terpantau gitu. Itu saya masih kagum kalau memang betul-betul bisa tepat ya. Masih kagum kalau ada alat dan metodologi yang bisa memonitor itu gitu. Di tayangan 25 kan sedikit kita singgung tentang metode kebanyakan mereka metodenya adalah yang muarak ke sungai dari situ. Iya betul. Ada beberapa data metodologi memang berbeda-beda dari Jenna Jambek terus juga ada dari data lokal kita juga ada data beberapa metodologinya kayaknya sebenarnya ada berbeda karena datanya kan kadang juga setelah diadu ada berbeda ternyata memang pengambilan sampel atau perhitungannya juga kayak gitu jadi bisa jadi ini hanya pengambilan sampel di beberapa daerah terima kasih telah menonton! selamat menikmati